Paca putusan Sidang Praperadilan, Ibu Pegi bersama kuasa hukumnya datang ke Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kota Bandung untuk melakukan penjemputan. Keluarga juga menyiapkan baju ganti bagi Pegi setelah proses pemberkiasan dari pihak kepolisian selesai. Paca Sidang Praperadilan, Ibu Pegi Kartini bersama kuasa hukum mendatangi Gedung Dirkrim Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Kedatangan Ibu Nda Pegi ke Maboda Jawa Barat bertujuan untuk melakukan penjemputan terhadap Pegi Setiawan. Pegi sendiri akan dibebaskan usai putusan Sidang Praperadilan. Ibu Nda Pegi juga telah menyiapkan baju ganti bagi anaknya jika nanti proses pemberkiasan terhadap Pegi selesai. Untuk menaikan penyelidikan ke penyelidikan, gular perkara. Penyelidikan tersangka, gular perkara kan. Begitu juga, begitu juga penghentian penyelidikan. Itu dilakukan gular perkara, mungkin SOP-nya ya. Kita hormati, kami hormati. Kemudian mengeluarkan tahanan ya. Selain menghentikan penyelidikan kan, untuk mengeluarkan penahanan Pegi Setiawan. Itu juga dilakukan gular perkara. Sementara Polda Jawa Barat akan mematuhi putusan Praperadilan yang membebaskan Pegi Setiawan. Yang ini, dia menjalankan seluruh isi putusan yang diketok Hakim Tunggal, Eman Sulaiman. Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan Sidang Praperadilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal, Praperadilan untuk tersangka PS. Kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan Hakim pada Sidang Praperadilan tersangka PS. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!